Asap kebakaran yang melanda permukiman warga di Jalan Bangka Buntui, Bangka, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, masih terlihat sampai Selasa, 27 Desember 2022, pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Asap putih itu masih mengepul di beberapa bagian rumah yang hangus terbakar setelah insiden terjadi pada Senin, 26 Desember 2022, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan kompas.com di lokasi, asap putih itu terlihat dari kayu yang tertumpuk di balik puing bangunan rumah yang terbakar. Asap itu membubung ke atas. Aroma hangus masih tercium saat melintas di sekitar permukiman yang terbakar. Iya, itu masih ada asap tuh sedikit, ujar salah satu warga saat berbincang dengan tetangganya. Iya, tadi jam 6 pagi malah masih ada api sedikit di RT sebelah, sambung warga. Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan Moj Arief mengatakan, kebakaran dilaporkan warga terjadi Senin sekitar pukul 25 waktu Indonesia Barat. Terima berita sekitar pukul 25 waktu Indonesia Barat. Sumber, warga bernama Ibu Naiki, ujar Arief saat dikonfirmasi, Senin. Saat itu Naiki melihat api seketika membesar di sebelah rumahnya, lalu menghubungi pemadam kebakaran. Arief mengatakan, total ada 36 unit mobil pemadam kebakaran dan 180 personel yang dikerahkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting listrik, ucap Arief. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!